Keadilan sosial itu adalah merata keseluruhannya. Nah, itu harus mengembalikan Pancasila yang aslinya kepada Bumi Nusantara ini, yang sekarang disebut Republik Indonesia. Kenapa? Yang sekarang kita pakai itu Pancasilanya palsu. Yang saya katakan itu palsu. Kenapa? Kenapa? Sejak tahun 1965 setelah G30S, G-Stock ya, saya mengatakan G-Stock, gerakan September, Oktober, jadi di sini setelah paduka yang mulia Soekarno diturunkan dengan paksa, setelah itu juga Pancasila sudah diubah. Rahayu, Pak Bagus. Rahayu, 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 Setulur. Malam ini saya ketemu sama sosok, orang bini sepuh yang sangat luar biasa. Hobinya manjat gunung, pulak balik ke... Eropa. Ke Eropa. Dan banyak hal yang akan dibuka malam hari ini. Saya berharap Pak Bagus bisa cerita apa adanya, bagaimana kita menjadi manusia Nusantara yang baik itu seperti apa, dan barangkali nanti bisa membongkar hal-hal yang selama ini ditutupi, sehingga banyak saudara-saudara kita yang mulai tercerahkan. Barangkali bisa diperkenalkan dirinya dulu, Pak Bagus, Monggo. Iya, saya. Lohon sehu, para kadang semuanya, terutama bangsa, saudara sebangsa, dan sestana air Indonesia tercinta. Sebelumnya saya akan memberikan salam kemerdekaan, salam satu jiwa untuk bangsa saya. Merdeka! 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 Begini, saudara-saudara. Kalau yang ditanyakan itu, tentang apa? Jadi saya memulainya dengan jelas juga, berdasarkan keinginan atau permintaan. Jadi, kalau ditanyakan tentang dasar negara, itu kaitannya sangat jauh sekali sebelum Republik Indonesia Merdeka, sebelum ada kerajaan-kerajaan di bumi Nusantara ini, karena dasar daripada Pancasila itu sendiri, adalah bukan dibuat oleh Paduka Yang Mulia Soekarno, bukan dicuptakan oleh Paduka Yang Mulia Soekarno, tapi Paduka Yang Mulia Soekarno, penggali Pancasila dari adat-istiadat bumi Nusantara. Jadi, didapat daripada leluhur-eluhur atau karuhun-karuhun Nusantara. Itu perlu dicatat bahwa Bung Karno atau Paduka Yang Mulia Soekarno adalah penggali. Jadi, penerus dari sebelum-sebelum beliau. Jadi, leluhur kita dulu itu sudah menggunakan Pancasila, Bineka, Tunggal, Ika, itu sudah ada. Makanya, kerajaan-kerajaan dulu sangat makmur. Kenapa? Dasarnya jelas, Pancasilanya jelas. Nah, singkat cerita, hingga turun-temurun-temurun adat-istiadat bangsa dan undang-undang ageman bangsa kita ini semakin mengikis, 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 hingga akhirnya seperti inilah keadaan bangsa kita. Jadi, carut-marut. Jadi, untuk bisa memikirkan bangsa ini seadil-adilnya sesuai dengan cita-cita leluhur kita, keadilan sosial, itu adalah merata keseluruhannya. Nah, itu harus mengembalikan Pancasila yang aslinya kepada Bumi Nusantara ini, yang sekarang disebut Republik Indonesia. Karena apa? Yang sekarang kita pakai itu Pancasilanya palsu. Yang saya katakan itu palsu. Kenapa? Sejak tahun 1965, setelah G30S, G-Stock ya, saya mengatakan G-Stock, gerakan September, ya Oktober, jadi di sini, setelah Paduka Yang Mulia Soekarno diturunkan dengan paksa, setelah itu juga Pancasila sudah diubah. Jadi, kalau sudah Pancasila berubah, itu sebagai fondasi dasar negara, ibaratnya rumah itu fondasi, rumahnya sudah enggak benar, campurannya sudah amburadul, maka bangun itu pun akan runtuh, akan goyang, akan rendah kuatnya. Nah, untuk itu, kembalikanlah Pancasila yang aslinya. Jadi, sekali lagi, bahwa Pancasila yang sekarang kita pakai bersama itu, palsu. Palsu. Karena saya ingat, karena waktu itu ada ya, kalau di jalan itu ada Pancasila dengan silah-silahnya, silah itu diganti, ada dua perubahan lah. Loh, kok lain? Gitu. Nah, kita waktu itu diajar di sekolah juga, Pancasila yang asli, bunyinya enggak seperti sekarang. Pertama, silah yang pertama, dari Pancasila, silah yang pertama, ketuhanan yang mahesa, prikemanusiaan, kebangsaan, kedaulatan rakyat, selalu keadilan sosial. Begitu ya. Jadi, kalau kita sangat-sangat, memang Pancasila itu bukan agama. Sekali lagi, Pancasila itu bukan agama. Tapi di sini, karena kita beragam-ragam agama, beragam-ragam suku bangsa, beragam-ragam pola manusianya, dengan beragam-ragam adasyadatnya, maka tidak bisalah di sini pakai secara hukum agama. Kalau hukum agama, berarti kita akan terpecah belah. Itu perlu catat, terpecah belah. Dimana kalau ada orang, akan mengganti Pancasila dengan hukum agama, siap-siap untuk hancur. Kita akan jadi, bisa jadi negara serikat, seperti yang dicita-citakan oleh Jam Revolusi, ada yang ingin jadi negara serikat, Bangkarno mengatakan Republik, Negara Kesatuan Indonesia, Republik Indonesia, begitulah. Maka dari situ, Pancasila yang asli, harus diketahui oleh masyarakat banyak, terutama bangsa Indonesia ini. Karena, Bung Karno sudah memperkenalkan juga tentang Pancasila ini, pada tahun 60-an itu, waktu, apa, konferensi, di PBB pada waktu itu. Diperkenalkan lah, Bung Karno, memperkenalkan Pancasila. Dan disambut dengan, sangat, oleh negara-negara, lain pada waktu itu. Sehingga, beliau diangkat, sebagai leader dunia, pemimpin dunia. Itu, sejarahnya, tahun 60-an itu, di mulainya. Dari situlah, banyak kapatil, kapatalis, barat, yang tidak suka. Nah, situlah dulu, dicanangkan. Pembunuhan Soekarno, berserta anak turunnya, jangan sampai jadi pemimpin. Jelas, sudah, dan, ternyata benar. Begitu. Makanya Inggris, Amerika terutama, yang di belakang, para pemberontak-perontak, padahal ada DITTI, Promosta, Kahar, Mujakar, dan yang lainnya. Di belakang itu, Inggris, Amerika. Oh, yang backup ya. Yang backup. Jadi, di sini, kacau lah. Hingga saat, sekarang ini, cuma dulu, kontaknya, kontak fisik, di medan perang, keusahakan secara politik. Dan mereka, berhasil, menggantikan, tidak diganti, tetap namanya Pancasila, di amandemen. Di amandemen. Nah, itu. Halus ya. Halus. Nah, cara berkembang. Karena mereka tahu, secara fisik, mereka tidak akan mampu. Kalau mereka secara fisik, seluruh bangsa Indonesia, akan bergerak untuk menerang. Iya, secara fisik juga. Ya, itu sudah mereka pelajari. Maka mereka, sekarang salah politik. Nah, di sini lah. Makanya ada, agama dibat politik. Jadinya apa? Ya, kasihan lah para ulama yang gak ngerti-ngerti. Jadi, terseret-seret juga. Gitu. Kasian, bangsa, kita yang beragama, agama apa pun juga ya. Kalau udah ikut dan politik. Ya, jadinya bohong. Nah, harusnya ulama itu, mandito. Bahasa jadinya mandito apa? Dia sebagai ukur untuk memberikan masukan-masukan, memberikan nasihat, saran, itulah sebenarnya posisinya para ulama, para pendeta, para kejayaan. mandito itu harusnya misal nih, sebagai ketua PBNU, atau pimpinan Muhammadiyah, tidak pas kalau kemudian memberikan, wah, NU ke gerbong, ini, ya, ini nomor 1, nomor 2, sudah gak benar. Sudah gak benar ya? Sudah gak benar. karena NU sudah didirikan kan sebuah organisasi, bukan untuk berpolitik. Nah, Nah, makanya kita harus bisa tahu dan waspada, mudah-mudahan Republik ini kembali kepada dasar negaranya lagi, yang benar. Karena pernah pada waktu itu, dalam pemerintahan Ibu Megawati, sudah terjadi di gedung MPR, untuk mengembalikan Pancasila yang aslinya. Tapi tidak satu partai pun pada waktu yang mendukung. Jadi waktu itu, memang kursi Dewan dari dikuasai oleh PDIP ya, waktu itu. Mereka berani untuk memajukan itu. Kenyatanya, kalah voting. Nah, artinya apa kalau udah kalah voting gini? Tiba, seluruh partai yang ada tidak mendukung. Kenapa gak mendukung? Nah, mereka yang bengkroknya juga. Terjadinya Republik sampai begini, terjadinya Pancasila yang diganti. Itu saat. Dan, kita berdoa semoga lah, yang naik bangsa ini cepat sadar, kembali kepada cita-cita leluhur, bahwa leluhur kita itu sudah sangat-sangat mumpuni dalam tata pemerintahan, dalam IT, teknologi, dalam apa ya, pembangunan semesta itu ya, sudah canggih. cuma setelah itu hilang. Kenapa hilang? Karena kita sudah memakai budaya asing, budaya Arab, budaya Cina, budaya Amerika, Eropa, dan sebagainya. Dia melupakan bahwa kita ini bangsa yang besar sebetulnya. Dikerdilkan oleh siapa? Lalu bangsa kita sendiri. Yang ingin jabatan, yang ingin kaya, itu habislah mereka hanya karena duit, hanya kedudukan, habislah bangsa ini. Yang kasihan juga bangsa atau rakyat kecil yang menjadi apa, compang-camping seperti sekarang ini lah. Itulah kita berusaha untuk bisa pemimpin-pimpin di sana sadar bahwa Indonesia tetaplah Indonesia. Kalau bangsa asing datang sini, mau kok dipersilakan. tapi ya kita saring. Jangan terus budaya mereka kita pakai juga di sini seperti mereka di negara yang sana. Tidak bisa, adat-adat kita tidak sama mereka. Kok sudah menyamakan, berarti sudah lupa dengan ciptaan Allah itu apalagi bagaimana menciptakan bangsa-bangsa dan bersukuku agar selalu mengenal. Jadi banyak bangsa kok dianya di jahitkan. Satu lagi, artinya apa? Mengkerdilkan tentang Allah yang Maha Besar tadi. Jadi cepat sadar mudah-mudahan bangsa kita ini bangsa yang besar setelah ini sadar dan kembali menjadi bangsa yang mengayomis seluruh dunia. Seperti yang diceritakan leluhur kita dan yang pernah digunakan dan sudah pernah diterapkan leluhur kita. Jadi leluhur kita sudah pernah ngeterapkan menghayu-hayu ini bahwa orang itu tadi bahasa Jawanya. Jadi sudah memayungi dunia. Makanya paduka yang mulia Soekarno itu adalah Pancasila. Itu adalah untuk memayungi menghayungi bawon. Begitu. Tapi banyak negara yang tidak senang juga. Jadi mereka hanya ingin enaknya sendiri. Nah, akhirnya apa? Habisin dulu Pancasila sebagai dasar negaranya. Karena di sini sumber hukum bangsa kita. Nah, dari situ baru rakyatnya dipengari dengan adat-istihadat atau budaya asing. Akhirnya sampai sekarang terutama yang muda-muda. Cara berpikirnya beda. Jadi gini, kondisi realitas sosial hari ini khususnya kita sebagai orang Jawa begitu ya. ketika kemudian tidak menggunakan budaya taruh aja misalnya budaya orang Arab. Kita itu begitu bangga dengan budaya orang Arab. Sementara ketika berbicara tentang budaya kita sendiri seolah-olah itu menjadi sesuatu yang jadullah, kunullah, dan lain sebagainya. Terus punya uang kelihatan kaya itu belum berangkat haji itu seolah-olah sudah didiskreditkan di masyarakat. Uangnya banyak tapi gak mau berangkat ke Mekah begitu kan ya. dan kadang ini yang saya agak gergeten ada orang berangkat ke Mekah teman saya sendiri di sana ketika pas muter kabah gitu kan waduh dapat perlakukan perlakuan yang gak anu tubuhnya bangus sampai kesakitan lapor sama polisi sana juga gak digubris kayak model begitu ini kan oknum yang justru kemudian apa ya merusak agama sendiri nah gimana tatanan-tatanan orang Jawa sendiri sebagai pengganti daripada laku haji itu sebenarnya apa menurut Pak Bagus ini saya contoh tadi kalau tidak ingin ada bangsa kita sebetulnya Jawa ini tidak mau naik haji walaupun kaya mungkin orang ini yang dia patuh dengan ajaran Jawa nya jadi mereka gue apa kusti Allah dikini ya kok adu-adu terkorono lebih baik kalau saya daripada uang itu memang itu hukum ya hukum haji naik haji itu jelas tapi bagi yang mampu mampu itu bukan uangnya aja mampu fisiknya mampu cara berpikirnya bak agama itu apa sih datang ke sana pulang ke sini supaya disalimin orang supaya dipanggil Pak Haji Bu Haja hanya kebanggaan kebanggaan berarti sudah untuk kesombongan terus apa di dapat sana gak dapat nilai-nilai ketuhannya gak ada mungkin sampai 4 kali datang sana kan cukup 1 kali kasihkan terutama amalkan kepada saudara yang gak mampu amalkan kepada tetangga yang gak mampu amalkan kepada yang lainnya kalau bangsa kita sadar tentang itu duit kita gak lari kemana-mana waduh waduh sebentar andai kata dana haji segitu banyaknya kita bagi ke tetangga-tetangga yang gak mampu waduh selesai selesai kok kemiskinan sudah kalau Arab yang dapat dari ini apalagi yang namanya umroh umroh itu gak wajib itu kan nge-encer hanya ingin tahu sama dengan kita melihat candi oh candi baru begini atau ke para wali gitu tapi seakan jadi seperti haji aja gitu bahkan nilainya lebih besaran orang umroh daripada haji haji kan terbatas jumlahnya ini enggak telusan nilainya uang yang mengalir ke Arab itu lebih besar seandainya ini cukuplah sekali katanya gitu bukan baru kita melarang mereka di situ tapi janganlah juga dipaksa jangan kita wajib ke sana bagi yang mampu mampu secara logika mampu secara finansial pikir pikirannya itu jalan jangan kebanyakan haji-haji jual tanah tegalan pulang melarat geger tanahnya tanah warisan rebutan saudaranya banyak kejadian demikian ini akhirnya tambah melarat bangsa ini begitu bukan kita melarang untuk naik haji sana tapi sesuaikan dengan kemampuan sadarlah tentang itu bahwa gusti Allah itu enggak kemana-mana bahkan enggak jauh dari pada urat lehernya katanya begitu ngapain jauh-jauh ke sana nanti disini buat sombong-sombongan apa pak haji abah panggilnya sudah beda nah budaya sudah beda yang tadinya dipanggil mas dipanggil kangmas misalnya jangan ada jawanya dipanggilnya sudah abah bapak jadi abah abah-abah itu jadi dari situ sudah tergerus lah budaya selamat menikmati